Dengar tausia-tausia Ustadz dari televisi, terus dari PCD, dari DVD-DVD yang ada. Saya sama istri saya putusin buat ngabisin isi rumah saya. Maksudnya apa? Saya sedekahin lemari saya, tapi bajunya enggak Ustadz. Iya, iya. Saya sedekahin TV saya sama remotenya, saya sedekahin PCD, salon. Iya, masa remotenya doang TV-nya enggak? Iya. Sampai kulkas, hasil dari keringat saya, saya pun saya sedekahkan. Allah. Saya telfon PPPA, kebetulan waktu itu Ustadz Darmawan sama kru datang ke rumah. Saya bilang saya mau sedekahkan. Dia bilang liatnya apa? Saya memang mau sedekah, saya bilang. Saya pengen mulai dari nol lagi. Saya pengen bersihin rejeki saya, takut ada sesuatu yang selama ini tidak halal yang saya pakai. Masya Allah. Sampai handphone, buat kerja saya pun saya sedekahkan. Hari ini pun saya pakai handphone istri saya, karena saya enggak punya handphone. Sampai sekarang Alhamdulillah saya dibimbing sama Ustadz Darmawan, sama Ustadz juga saya dikasih tahu cara-caranya bersedekah itu kemana. Ternyata Alhamdulillah, sampai sekarang hutang saya belum lunas Ustadz. Tapi, sebenarnya bukan itu yang saya inginkan. Bagus. Saya sampai hari ini, saya nangis kalau saya tidak bisa sholat di masjid. Hari ini saya bawa guru ngaji saya di sana, Ustadz Haripin. Dan saya punya niat buat mengantarkan dia ke Mekah sama guru saya juga. Ada kakek-kakek di sana yang suka mandiin majid. Saya bilang sama dia, doain saya, doain saya biar saya bisa ke masjid terus. Saya enggak mau apa-apa. Saya cuma pengen saya bisa ke masjid. Dan Alhamdulillah anak saya, yang perempuan umur 5 tahun bisa ke masjid. Ikut saya subuh ke masjid, asal ke masjid. Sampai hari Jumat pun dia pengen ikut. Saya bilang enggak bisa. Karena kamu perempuan. Kalau hari Jumat, enggak ada tempatnya. Saya bilang enggak gitu. Sampai dia nangis. Dan Alhamdulillah tiap hari Jumat, anak saya marah saya. Kalau saya belum ngeluarin, dia bilang, ayah hari ini kita belum sedekah. Itu tiap hari Jumat, dia harus keliling Bogor pakai motor sama saya. Dia sedekahin, dia jalan, naik turun tangga buat sedekah ke orang-orang musyapir. Dia cuma bilang, nek, dua input ya. Dua input ya. Dia cuma bilang kayak gitu aja. 5 tahun ya? 5 tahun. Anak saya. Terus Alhamdulillah, setelah saya sedekah, dua hari setelah itu, ada orang yang anterin TV ke rumah. Plus amplopnya. Kok enggak sih? Apa tuh? Enggak tahu. Saya juga bingung. Dia datang ke rumah. Assalamualaikum. Saya bilang, mbak, masih apa? Sama suami. Suaminya mana? Di belakang. Enggak tahu suaminya datang buat TV. Ini mas Dhani buat mas Dhani katanya. Takut enggak bisa dengerin lagi tau siya Ustadz katanya. Dia bilang kayak gitu. Dia anterin TV ke rumah. Tidak lama, kemarin saya pulang ikut pengajian dari Depok, temen Ustadz juga. Pas saya pulang, saya dapat telepon dari temen saya. Katanya, Dan, kamu jadi ke rumah enggak? Emang ada apa? Ini uang ada 5 juta buat kamu ambil ke rumah. Alhamdulillah, kemarin saya bisa bayar hutang. Sekalipun tidak sepenuhnya. Subhanallah. Cuma, saya minta doanya dari Ustadz, dari seluruh jamaah. Biar saya bisa terus ke masjid. Biar saya bisa ngelangkah terus ke masjid. Biar saya bisa berdoa, berdoa, berdoa terus. Saya enggak mau ngeliat lagi ke belakang. Makanya, hari ini saya bisa kesini. Karena ada seseorang yang baik banget sama saya. Minjamin mobil. Saya bisa bawa jamaah beberapa orang. Sekalipun itu bukan mobil saya, Ustadz. Mobil siapa? Mobil teman. Temannya enggak ikut. Oh, enggak ikut. Tapi mudah-mudahan minggu depan saya bisa bawa mobil sendiri ke sini, Ustadz. Amin. Terima kasih, Ustadz. Gampang gantiin angkot aja lo nyetir sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan sebelahnya katanya. Ya, langsung aja, Pak. Langsung. Ya, langsung, Pak. Ya, nanti di sana nyalain nanti. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP dan SMA, itu tiap selasa dan tepung selalu mengikuti acara ini. Kebetulan anak kami sekolahnya juga masuk pagi. Dan istri kami selalu mengikuti. Cuma, alhamdulillah kami juga diperkai rezeki yang banyak sekali selama ini. Bahkan kami punya tanah yang berlebih, rumah dan tempat usaha, ruku, Ustaz. Setelah, terakhir kami juga punya anak asuh. Kebetulan terakhir-terakhir ini volumenya datang ke rumah agak kurang. Mungkin karena juga, maaf, rezeki saya banyak. Tapi rupiah, agak tersendat, Ustaz, rupiahnya gitu. Dan, gak tahu mungkin ada hal-hal yang kami gak tahu. Sehingga terjadi demikian. Bahkan kami sekarang ini sebagai wakil ketua pembangunan Masjid Al-Ziat di Bandung. Itu juga kebetulan semua pengurus intinya ini di tahun 2008 hampir memalami kayak kami, Ustaz. Semua ada, usaha ada, tapi rupiah, gak ini apa ini, cobaan, apa gimana, beberapa ujian, tapi udah mulai terure satu persatu. Cuma kemarin di samping kesulitan, bukan kesulitan ya, saya katakan, hambatan di rupiah ini, kayaknya anak-anak saya yang suka mendengar ceramah dari Masjid Anida ini oleh Ustaz Jumantur. Saya pulang sholat isa, tadi malam, tahu-tahu. Nah, anak saya lagi semua, tiga. Ini langsung ngobrol sama saya, ditegur, ya, ayah ke Masjid Anida aja. Ini ada, kayaknya ada sesuatu, karena sesuatu ini, kayak tanah saya tadi itu udah empat kali dijadi orang, diharganya sesuai, sudah dikasih uang muka, waktunya pembayaran, gak jadi aja, Ustaz. Waktunya, beliau-beliau ini orang-orang yang baik, ya, gak ada niatan ini, tapi selalu gitu. Demikian juga dengan usaha kami yang lain, demikian, jadi ada apa ini, gitu. Tak hanya anak-anak yang masih kecil ini sudah berpikir, akhirnya yang berpikir tanah ini, kalau saya sendiri pribadi berpikir, kalau aku, saya insya Allah akan sedegahkan sebagian. Ternyata anak saya ini berpikir lain sama ibunya, bukan tanahnya, tapi ini saya bawa, ini kebetulan tempat usaha kami, ruko kami, akan kami jual, insya Allah, sebagian, saya sebut aja 50 persen, kami akan infakan melalui, Ustaz Wysok Manjur, di Masjid Al-Nidah, sebagian akan kami salurkan sendiri, dan mungkin untuk keperluan selanjutnya. Terima kasih, mohon tuanya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istilah. Iya, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Allah yang mengataui masa depan, benar-benar harus kita husnuzonin terus, ada kalanya kita ini harusnya dapat tahun ini. Tapi Allah tahan kenapa? Karena kalau tahun ini kita dapat, kita akan kemalingan, misalkan seperti itu. Kita akan kerampokan, kita akan beli mobil, akhirnya dengan mobil itu kita jadi celaka di kilometer keberapa. Lalu Allah tahan, tahun depan aja kenapa? Tahun depan anginnya udah lain. Nah, itu yang begitu-begitu itu, gak bisa kita tebak, kecuali dengan husnuzon yang sangat tinggi dari kita. Apalagi ya, kalau lawannya udah umur. Kalau lawannya umur sama dosa ya, ini emang gak bakalan beres edekah kita itu. Amal-amal kita tuh kalau lawannya udah umur, lawannya ini dosa, kayaknya kalau bukan kasih sayang Allah, gak akan bisa setara gitu. Kecuali Allah yang memberikan bobot. Sehingga seakan-akan, amal kita sedikit itu, bisa manjangin umur, bisa menolak bala kita, padahal mah, karena Allah memberikan bobot. Nah, saya bilang, ketika kemudian sedekah saudara-saudara semua, untuk bayar utang, ternyata berhadapannya dengan umur, maka kurang nih buat bayar utang, itu silahnya. Nah, ini pasti akan kalah memang. Umur kita dulu, dosa kita dulu. Tapi gak usah khawatir, kalau terus jarak. Saya senang kalimat Bapak tadi, melalui Ustaz Yusuf Mansur itu benar. Bukan buat Ustaz Yusuf Mansur. Yang benar melalui. Karena kita akan menyedekahkan ulang. Nah, Bapak kan di Bandung ya. Kita udah mulai masuk ke Bandung. Insya Allah pesantren dari Al-Quran juga sudah ada di sana. Miliknya orang-orang muslim Bandung dan muslim seluruh tanah air yang bisa mulai bersedekah juga ke Bandung. Jadi yang 50 persen tadi Bapak silahkan sedekahkan sendiri. Yang 50 persennya boleh ke sana. Ya, untuk kita salurkan ulang. Kita ada program rumah Tafis. Rumah Tafis itu bagaimana masjid-masjid kosong, musyola-musyola kosong. Kemudian kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan penghafal Al-Quran. Kita yang ngontrak rumah-rumah kecil dekat masjid itu. Kontrakannya kita yang tanggung untuk dimasukin anak-anak yatim. Kemudian kita ngontrak lagi satu rumah buat Ustaznya. Sekolahnya di sekolah yang terdekat dengan masjid. Nah, nanti di Bandung itu akan banyak tuh. Dengan bantuan teman-teman di Darut Tauhid, di M.K.nya K. Haji Abdul lagi Masyid. Kita akan mengadakan rotso juga sebandung raya. Dan duitnya tidak akan dibawa ke kota lain. Melainkan kita tetap salurkan di kota Bandung. Hari kan Bapak di Bandung ya. Nah, mudah-mudahan amal Bapak bisa mengalir. Untuk mencegah berubahnya niat, Pak. Untuk mencegah. Ini tips ya. Tips buat Bapak dan Ibu semua. Untuk mencegah berubahnya niat, ada baiknya Bapak langsung datang ke Amil Zakat di Bandung. Langsung tuh soratnya diamanin. Bukan apa-apa, Pak. Kita ni sering masuk angin jadi orang. Hari ini kita kenceng. Semalam kita kenceng. Ntar. Kalau kejual pokoknya, Bismillah lah buat Allah. Karena suratnya masih di kita. Hak jualnya masih di kita. Tiba-tiba begitu udah waktunya, ada angin nih melengseng. Satu hari menjelang terjual, anak kita masuk rumah sakit. Ayo. Di sini diuji nih. Ini ada seorang sahabat saya gagal nih di sini. Dia bertanya sama saya, yang mana yang harus saya dilakukan. Janji saya untuk Allah, ataukah untuk anak saya. Saya mau ngomong janji Allah, takut anaknya mati, ntar gue disalahin. Oh bener, Pak. Saya kenyang bener tuh disalahin tuh. Padahal kan nih ujian nih. Harusnya nih, besok transaksi tuh, gak boleh buat anaknya. Udah gak ada hak dia. Karena udah niat, insya Allah nih buat, kelihatannya kan kejem ya. Keliatannya kan kejem. Ngapain kok mentingin orang lain? Tapi keajaiban akan terjadi. Begitu transaksi dijual, sambil nangis nih kita tanda tangan nih. Ya Allah, saya butuh duit buat anak saya masuk rumah sakit. Ya Allah, tapi hari ini duit ini untuk engkau. Abis tanda tangan terima duit, langsung sebut. Eh, dokter nyuruh pulang anak kita. Anak, ya Bapak gak apa-apa. Kok pulang aja deh? Bisa begitu, Pak. Duitnya bagaimana? Udahlah. Gampang, gampang, gampang. Tapi kalau kita enggak, udah emang rumah kita tetap habis, anak kita tetap sakit. Jadi sebagai ngamanin, ngonci supaya Bapak, sama Ibu, sama anak-anak di rumah, tetap selamat sampai closing, langsung bayang titip ke rumah. Ambil zakat siapa, kek? Yang Bapak percaya sama keluarga. Barakallah, ambil saya di rumah, sampai ketemu lagi. Kita sama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatiha. Mudah-mudahan Allah jabah segala doa-doa kita. Allah terima segala amal, ibadah kita. Amin. Dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah angkat maksiat-maksiat dan dosa-dosa kita. Amin. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udhu billahi mishyatawun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul ladzina namta'alim karil ma'abdub ya'alimu laddolim. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan-salahan saya. Baik pemirsa, kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang dalam acara nikmatnya sedekah setengah lima sampai setengah enam. Dan bagi pemirsa, jangan dulu meranjak dari tempat duduk Anda. Karena setelah ini ada lintas pagi dan kami kurunik mati sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.